Intro Tim Saber Pungli Polda Sumatera Utara menangkap seorang jurusita pengadilan negeri setabat saat akan menerima uang dari tergugat kasus sengketa lahan. Tersangka dinilai bersalah karena menjanjikan dapat membatalkan dan menunda eksekusi dengan bayaran bervariasi. Tersangka Muhammad Edy Syahputra yang berprofesi sebagai jurusita pengadilan negeri setabat ini ditangkap di rumah makan berdikari Jalan Sudirman Langkat bersama korbannya Muhammad Nurdin. Operasi tangkap tangan ini berawal dari upaya pemerasan yang dilakukan oleh tersangka yang menghubungi korban. Tersangka mengaku ditugaskan pengadilan untuk memberitahukan perihal eksekusi di lahan tempat usaha korban. Tapi Muhammad Nurdin menyangkal kalau sengketa lahan tempat usahanya telah diselesaikan. Nah pelaku datang menghubungi korban dan minta uang untuk supaya tidak dilaksanakan eksekusi. Akhirnya si korban menyangkupi diminta uang 10 juta dan menyangkupi namun yang disangkupi hanya 8 juta. Nah pada saat itu yang disangkupi kedua belah pihak karena merasa diperas akhirnya dia diperintahkan oleh si pelaku untuk datang di rumah makan berdikari. Dan di berdikari pada saat di rumah makan tersebutlah dari tim sabar pungli Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan. Lalu keduanya sepakat untuk bertemu di rumah makan berdikari langkat untuk melakukan transaksi. Belum selesai menghitung uang pecahan 100 ribu yang baru diterimanya dalam amplop, petugas langsung menciduk sang jurusita disertai barang bukti uang dan berkas di dalam map berwarna biru. Saat ini pelaku diamankan di Polda Sumatera Utara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus operasi tangkap tangan. Untuk mengetahui apakah ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dari Medan Sumatera Utara Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.